A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ustaz, saya menikah cepat sekali dalam waktu 3 bulan. Setelah menikah ternyata istri saya tidak patuh dan sayang pada ibu saya. Saya ingin istri saya tidak bekerja dan mengurusin suami dan anak. Saya merasa menyesal Ustaz. Bagaimana caranya menyembuhkan penyesalan dan istri saya patuh sama suami. Ana dari Tegal. Tegal lagi, kasih hadiah ini Tegal nih. Mana yang tanya? Masya Allah. Kasih-kasih hadiah. Kasih kitab dia. Sama kasih sarung satu. Biar belajar pakai sarung. Nah. Taib jamaah sambil nunggu dia dapat hadiahnya. Ya kirim hadiahnya ke belakang. Supaya dia tidak capek-capek ke depan. Tunggu dulu pertanyaannya. Belum ini dijawab ini. Nah. Taib jamaah. Lihat ke Ustaznya udah. Antum lihat sana dapat sarung sama buku. Kalau bicara nikah. Tiga bulan itu lama. Tiga bulan itu lama. Kalau Antum melihat orang menikah. Sudah bismillah. Sepekan nikah. Tapi dengan catatan Antum benar-benar mencari tahu pasangan hidup Antum. Tidak perlu PDKT. Tidak perlu pacaran. Tidak. Yang perlu adalah kirim intel. Antum sewa polisi. Antum panggil pak. Saya mau bayar. Saya ingin tahu tentang fulanah. Gimana sih fulanah tersebut. Tanyakan kepada teman-temannya. Bagaimana dia bersama sahib-sahibnya. Tanyakan kepada tetangganya. Kalau dia bekerja. Tanyakan kepada teman kerjanya. Atau kantor tempat dia kerja. Tanyakan bagaimana ibadah dan akhlak dia. Kalau dikatakan tadi. Ternyata dia gak patuh. Mungkin kau gak cari tahu tentang dia. Apakah dia patuh sama Allah atau tidak. Dia faham tidak dengan kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang istri. Tiga bulan lama. Cukup waktu. Untuk mengetahui hal itu. Tapi masalahnya. Ada sebagian. Yang sudah kesengsem sama wajahnya. Aduh anak cocok sudah sama dia. Bismillah insyaAllah. Bicara akhlak insyaAllah nanti bisa diperbaiki. Tidak semua. Atau tidak semudah itu memperbaiki karakter seseorang. Apa yang harus dilakukan sekarang. Dudukkan istrinya. Rasulullah s.a.w. pernah mendudukkan istrinya. Sembilan itu zaman. Satu persatu. Nih ibu-ibu. Bapak-bapak juga. Bagi para wanita juga. Ingat. Kalau ternyata pasangan hidupnya tidak bisa membawa ke surga. Putus di dunia. Sebelum nanti putus di akhir. Rasulullah s.a.w. pernah memboykot istrinya satu bulan. Tidak kumpul di rumah mereka. Tidak mengunjungi mereka. Tidak makan di sana. Satu bulan penuh. Sehingga tersebar di kota Medina. Rasulullah s.a.w. Tallaqa azwajahu. Beliau menceraikan istri-istri. Padahal berita itu tidak benar. Tapi isu. Umar bertanya. Ya Rasulullah. Atallaqta azwajab. Kau sudah menceritakan istri-istri. Tidak kata Nabi S.a.w. Akhirnya turun firman Allah. Di surah Al-Ahzab. Ayat 28-29. Allah mengatakan. Ya ayyuhan nabi. Kulli azwajib. Wahai nabi. Katakan kepada istri-istrimu. Katakan apa? Kalau ambisi kalian adalah kehidupan dunia. Kenikmatan dunia. Perhiasan dunia. Kesini kalian. Jamaah. Antum tang. Apa yang dipinta istri-istri Nabi? Minta tambahan nafkah. Susah hidup mereka. Rumahnya kecil. Kadang kalah makan. Kadang kalah puasa. Tapi karena mereka mendampingi Nabi S.a.w. Maka Nabi mengatakan. Visi dan misi kita tidak sama. Kalau ambisi kalian adalah kehidupan dunia. Perhiasan dunia. Kesini kalian. Aku kasih pesangon kalian. Aku kasih harta kepada kalian. Tapi cukup sampai disini. Tidak bisa kita lanjutkan perjalanan hidup ini bersama. Aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang indah. Selamat tinggal. Itu Nabi sampaikan kepada istrinya. Satu persatu. Mulai dari Aisyah. Lanjut kepada semuanya. Tapi kalau ambisi kalian adalah Allah. Allah jamaah. Siapa Allah itu? Rabbus Samawati Wal Art. Kalau ambisikan Allah pemilik langit dan bumi ini. Ambisikan adalah Rasulullah S.A.W. Dan kehidupan akhirat. Maka Allah telah menyediakan. Buat orang-orang yang berbuat baik diantara kalian. Pahala yang besar sekarang. Maka. Antum katakan kepada istri Antum. Dik. Kita ini mau kemana? Kita mau barang-barang masuk surga. Atau mau kehidupan dunia. Kalau engkau memilih untuk hidup di dunia. Melupakan kewajiban-kewajibanmu. Mungkin kita sampai disini aja. Nggak bisa kita lanjutkan. Mungkin seperti itu. Dan suami harus tegas sama istri. Kalau enggak antum, nanti akan ditanya sama Allah Azza wa s-shir. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Al-Fatihah